Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Avery Mag Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk mengaktifkan pemberitahuan pesan Di NimoTV teman-teman ya Nah jadi kalau kalian mempunyai pesan pribadi masuk saat kalian sedang streaming Nah kalian itu pengen diaktifkan pemberitahuan pesannya atau enggak teman-teman ya Nah mungkin hal itu biasanya dianggap mengganggu bagi sebagian orang Tapi dianggap penting juga di sebagian orang teman-teman ya Nah kalian bebas pilih di pihak yang mana Kalau saya sih di pihak yang mengaktifkan teman-teman ya Biar kalau ada apa-apa hal penting itu saya juga tahu ya Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi NimoTV-nya Nah kita tungguin teman-teman ya Seperti biasa ada iklan 3 detiknya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari NimoTV Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah Nah disitu kan ada ikon profil tuh ya Atau tab profil disini bisa kalian klik Nah setelah itu tinggal kalian masuk ke bagian pengaturan teman-teman ya Kalian masuk ke pengaturan disini Dan disini ada yang dinamakan dengan pemberitahuan pesan pribadi Nah disini kan saya aktifkan ya Nah kalau kalian yang posisinya itu di non aktifkan seperti ini Berarti kalau ada pesan pribadi masuk ke NimoTV kalian itu gak ada notifikasinya Atau gak ada pemberitahuannya teman-teman ya Ya sekedar cuma ada aja gitu ya Nah tapi kalau kalian pengen mengaktifkannya atau biar aktif gitu ya Kalian bisa geser aja ke kanan seperti ini ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian yang masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja sih tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video